Intro Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang atas terdakwa Lianti alias Yanti mantan manajer operasional Bank BPR Dana Makmur dalam perkara tindak pidana pencucian uang senilai miliaran rupiah Hadir dalam persidangan, terdakwa Lianti alias Yanti didampingi oleh penasehat hukumnya sementara sidang atas perkara ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, Syahlan Pertempat di ruang sidang utama, Jaksa Penuntut Umum Susanto Martua menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Lianti alias Yanti telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Menurut JPU Martua pada saat membacakan amartutuntannya selaku mantan manajer operasional Bank BPR Dana Makmur perbuatan terdakwa Lianti alias Yanti telah merugikan para nasabah hingga puluhan miliar rupiah Martua menyebutkan, oleh karena perbuatan tersebut maka tidak ada alasan pemaaf sehingga meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah Subsider 3 Bulan Kurungan Memutuskan satu menyatakan tentang wali Lianti alias Yanti terbukti secara secara menyakitkan bahwa tindak pidana menempatkan, membelajarkan, membayarkan, atau mengubah bentuk Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya Eli Swita meminta waktu selama 7 hari kepada majelis hakim untuk melakukan pledoi atau nota pembelaan Setelah mendengar permintaan dari penasehat hukum terdakwa Petua Majelis Hakim kemudian menunda persidangan dan kembali dilanjutkan pada tanggal 13 November 2018 dengan agenda pembacaan pledoi Usai persidangan, terdakwa langsung digiring keluar oleh petugas pengawal menuju ruang tahanan yang berada di belakang kantor pengadilan negeri Batam Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan